Halo guys, masih di channel saya, Heris Jayang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan re-unboxing kepadam. Samsung Galaxy S20 Plus. Langsung saja seperti biasa, kita lihat dulu tampilan out dari kotak ini. Ini kotak Samsung S20 Plus. Ya, biasanya ini seal-nya. Kenapa saya bilang re-unboxing? Karena saya sudah unboxing duluan ya. Kemudian, di bagian bawah kotak, kita lihat. Ini adalah kode untuk HP Samsung Galaxy S20 Plus, SMG985F. Kemudian dengan ROM internal 128GB dan RAM-nya 8GB. Warna yang diberikan sendiri adalah Cosmic Black. Jadi, di pasaran sendiri, Galaxy S20 Plus hadir dengan 3 varian warna. Yang pertama adalah Cosmic Gray, kemudian Cosmic Blue, dan Cosmic Black. Langsung saja kita re-unboxing S20 Plus. Guys, kita buka. Jatuh, 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 jatuh. Oke, kita lupa dulu. Seperti biasa ya, HP flagship dari Samsung. Kotaknya juga terlihat sangat mewah ya, guys. Dari desainnya itu, dia ditang, semuanya ditang, hanya logo Samsung atau brand Samsung-nya yang tertulis dengan warna putih. Yang pertama adalah kita lihat di sini dulu. Ya, jadi kita mendapatkan sebuah kotak kecil. Dari kotaknya ini, dia agak menuliskan bahwa ini adalah file-file yang gitu. Oke, jadi langsung kita buka saja. Di sini ada Samsung, dan di belakangnya ada SIM Ejector. Seperti biasa. SIM Ejector. Kemudian, ini kita bisa buka. Ya. Ini dia jelly case untuk Samsung Galaxy S20 Plus. Kita letakkan di samping dulu. Kemudian, biasa ada panduan singkatnya, serta dalam perbagai bahasa ya. Serta di sini, kalau tidak salah, ada kartu garansinya. Ya, ini garansi resmi. Oke. Mari kita singkatkan dulu kotaknya. Selanjutnya, kita akan fokus ke hape ini. Oke, dibalut dengan sebuah kertas warna hitam yang membuat dia kesannya bisa tegak. Wow, gitu ya. Kita buka saja dulu. Kemudian, inilah unit Samsung Galaxy S20 Plus. Wah, ini murus sekali, guys. Selanjutnya, kita lihat. Lalu, selanjutnya. Selanjutnya, di belakangnya, kita lihat. Dilengkapi dengan tempat keluar kamera, ya, guys. Seperti biasa. Kemudian, kita lihat ke bagian sampingnya. Di bagian sampingnya, ada dua-dua tombol ya. Ini tombol power-nya atau di sebelahnya. Kemudian, ini juga merupakan tombol biasa, volume up, volume down. Sebelumnya itu berada di sebelah kiri, kemudian dibindahkan sekarang. Dan di bagian dari sebelah kiri-nya tidak ada apa-apa ya. Polos. Di bagian atasnya sendiri ada sebuah SIM tray. Kemudian, ada sebuah microphone. Dan, kalau dipertensikan dengan jelas, di bagian sini ada lubang speaker, guys. Jadi, speaker satu-nya ada dua. Satu di dekat Infinity Audispray-nya, yang di bagian sini. Kemudian, di bagian bawah juga. Nah, ya, kan? Jadi, di bagian bawah, kamu bisa lihat, ini ada lubang speaker-nya. Ada sebanyak beberapa lubang. Satu, dua, enam lubang. Kemudian, ada sebuah lubang USB Type-C dan microphone juga, ya. Jadi, harusnya tidak ada lagi, ya, untuk apa-apa lainnya. Ya, tidak ada lagi. Jadi, yang berkurang dari HP Samsung flagship sekarang itu adalah audio jack-nya. Tidak ada lagi audio jack-nya. Ya, mungkin Samsung memikirkan bahwa HP yang sekarang itu sudah rata-rata menggunakan Bluetooth untuk penggunaan earbud atau headset wireless lainnya. Yang lebih banyak digunakan sekarang daripada menggunakan headset atau earphone dengan wire. Oke, guys. Kita datangkan di samping. Kita lihat apalagi isi kotaknya. Selanjutnya, kita akan membahas kotak utamanya. Mari kita dekatkan. Ada pun adapter yang kita dapatkan adalah adapter dengan super fast charging. Jadi, bisa dilihat dengan jelas di sini, super fast charging. Kemudian, di belakangnya biasa, ya, tulisan-tulisan gitu. Oke. Dan, lumbangnya itu sudah lumbang type-C, guys. Kemudian, kita mendapatkan akhagi yang disumat. Ini juga risetnya. Ya, tutup. Riset akhagi. Kita cobek saja, ya. Lihat saja. Kita dapatkan bus-nya, ya. Kemudian, kita dapat menggunakan headset-C. Oh, iya, dia sudah memprivate headset-C. Tadi, kalau ini audio saja, saya mau protes sama Samsung. Oke. Sudah. Ini kotak apalagi. Seperti ini kosong, ya. Ini tidak ada isinya. Ini tidak ada isinya. Oke, kita lanjut. Kemudian, ini adalah sebuah harusnya USB-nya, ya. hubungannya, ya, itu data transfer, ya, data transfer. Kemudian, ini adalah USB data transfer-nya, harusnya bersifat C2C, ya. Ya, betul sekali. Ini dia C2C. Jadi, pengecangsaan nanti penggunakan ini ke dalam, ke dalam, ini, jadi C2C. Jadi, Samsung tidak ada lagi USB Type-C, 2USB biasa, ya. Sudah habis. Sudah habis, ya. Sudah habis. Sekarang kita lewatkan di samping dulu. Sekarang kita fokus ke hape-nya. Oke, sekarang kita fokus ke hape Samsung Galaxy S20+. Mari kita buka dulu sepertikernya. Oke, guys. Kita buka. Kesemua dari hape flagship Samsung ini tidak berubah, ya. Saya bisa lihat. Kemudian, dari depannya juga. Untuk penggunaannya sendiri, ini sudah lebih mudah, ya. Karena, tombol-tombolnya sudah berpindah ke bagian kanan semua. Serta sudah in-fingerframe display. Oke, sekarang kita nyalakan. Apa yang kita harus berpikir untuk membeli hape seperti Samsung Galaxy S20+. Harganya sendiri saja bisa 3-4 kali lipat daripada hape mid-range biasanya. Saya sendiri setuju banget dengan pertanyaan semacam itu. Kalau kita cari hape yang sesuai dengan budget kita, Harusnya hape Rp. 34 jutaan sudah sangat bagus untuk kita. Tetapi, kalau kita cari hape dengan kamera paling wow, baterai paling wow, layar paling wow, dan hal-hal wow-wow lainnya, maka flagship yang satu ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Karena hape ini ditanggirkan untuk orang yang mau tampil dengan harga yang paling-paling wow. Dan jangan lupa, harganya juga yang paling wow. Untuk kualitas layar sendiri sudah sangat memanjakan mata, ya, guys. Bisa kalian lihat sendiri, didukung dengan layar 6,7 inci Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2X 120Hz. Jadi, pasti manjain mata banget dengan hertz yang sampai 120 frame rate-nya. Sekarang kita akan lihat ke kamera bagian depannya. Bisa dilihat dari kamera bagian depannya ini sangat clear sekali loh, guys. Untuk kamera depannya sendiri dibekali dengan kamera sebesar 10MP dengan efektornya 2,2. Jadi, untuk kamera depannya ini sudah sangat jelas sekali ya, guys. Kemudian kita lihat kamera belakangnya. Kemudian kita lihat ke kamera belakangnya. Ini adalah lensa standarnya. Kemudian ini optical zoom ya. Dan langsung saja kita lihat dari sini. Hasil-hasil. Memang sangat memanjakan mata sekali ya, untuk kualitas dari hasil kamera jepretan Samsung Galaxy S20 Plus ini. Oke, kita akan lanjutkan fitur-fitur kamera lainnya di video yang akan bertang. Namun akan saya tunjukkan sedikit. Ya, di bagian settingan. Langsung saja kita lihat. Di bagian settingan sendiri, dengan rear view size ini adalah view bagian belakangnya. Kita bisa 8K, guys. 16.9. Kemudian resolusi 16.9 itu ada. Di 4K 60fps. Bila dapat 4K 60fps, guys. Kemudian 4K biasa. Dan 60fps HD. Ya, Full HD. Kemudian 4K biasa. Ada Full HD biasa dan Full HD. Oke, guys. Dan dia bisa 1x1 di 2K dan Full. Oke. Kemudian untuk front kameranya. Untuk kamera depannya sendiri bisa di resolusi 60fps. Di 4K. Kemudian 4K biasa. Dan Full HD 60fps dan Full HD biasa. Serta HD. Oke, guys. Jadi itu resolusi kamera depannya. Sekarang kita ke bagian sistem informasi software-nya. Gimana? Di sini 1UID digunakan ini 2.1. Jadi 2.1. Ya, guys. Dan Android versinya 10. Dan... Kita lihat ke bagian baterainya. Data information. Dimana baterainya adalah 4.500mAh. Jadi itu sudah sangat lebih dari cukup ya. Harusnya. Kalau untuk HP setelah speksif ini. Digunakan sehari-hari. Di kegiatan yang baik itu padat ataupun yang sungguh. HP yang satu ini juga dibekalin dengan system on chip-nya atau prosesor Exynos 990. Yang paling tinggi sekarang di pasaran. Memori yang dibawa oleh HP ini juga tidak tanggung-tanggung. Yaitu 8GB untuk RAM-nya. Dan penyimpanan 128GB. Yaitu terasa sedikit ya, guys. Untuk HP setelah speksif seperti Samsung ini. Tapi bisa kita tambahkan microSD hingga 1TB. Jadi HP ini juga dibekalin dengan fingerprint in display-nya. Sekarang kita tes. Semoga cepat ya. Wah, cepat sekali, guys. Sekali lagi. Ya, sangat cepat, guys. Sepertinya hitungan detik-nya. Atau bahkan tidak sampai hitungan detik. Sekarang kita akan lanjut. Dia juga ada face recognition. Nanti akan kita bahas di video di sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang SIM tray-nya. SIM tray yang di sini adalah SIM tray hybrid atau dual SIM. Atau 1 SIM dengan 1 microSD. Bisa kita lihat ya. Jadi dia bisa dual SIM atau 1 SIM dengan 1 microSD. fitur lainnya daripada HP ini adalah pada kameranya, guys. Yaitu bisa melakukan super resolusi zoom 30 kali. Ayo kita butuhkan ya. Jadi sini ada pilihan 4, 10. Ya, guys. Pajam, kan? Kita lagi ya. Hingga 30 kali. Ya, ini 30 kali, guys. Ini microSD, guys. MicroSD itu kamu tahu kan seberapa kecilnya. Jadi yang awalnya dari biasa kayak gini. Kita bahkan tidak tahu. Kita tidak bisa melihatnya. Ya. Oke, saya kasih lihat gini. Kita pakai kamera, guys. Kita zoom. Apakah bisa sejelas itu? Tapi dengan ini. Kita lihat. Di laksin, guys. Ini HP-nya. Jadi, guys. HP ini dibanderol dengan harga 14,5 juta atau 14,5 juta rupiah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah dengan harga segitu, HP ini layak atau work disebut dengan HP flagship terbaru dari Samsung? Jadi, sekianlah versi re-unboxing kali ini untuk HP Samsung Galaxy S7 Plus. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like. Apabila tidak suka, silakan dislike. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga share ke teman anda, serta subscribe ke channel saya, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Oke, kita akan lanjutkan fitur-fitur lainnya daripada HP Samsung Galaxy S20 ini di video reviewnya. Oke, guys. See you on the next video. Bye. Gila dong HP ini. Jumlah itu menerima kali. Sampai jumpa di video selanjutnya.